Ada pertanyaan buat teman-teman kemarin ya Bagi teman-teman yang ngerasa Kak, sudah menikah apakah boleh daftar di PT. KHI? Luar biasa Ini salah satu judul buat konten kita hari ini 10 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi sama Gua atau saya ya Saya aja lah biar enak Saya cantik Saya cantik Ada pertanyaan buat teman-teman kemarin ya Bagi teman-teman yang ngerasa Kak, sudah menikah apakah boleh daftar di PT. KHI? Luar biasa Ini salah satu judul buat konten kita hari ini Sebelum kita menjawab pertanyaan itu Gua mau sedikit menjelaskan Dalam suatu pendaftaran kayak kemarin ya Buat teman-teman yang ngerasa udah Mencoba, mendaftar, dan gagal Mungkin atau menunggu sekarang Ditunggu aja, sabar Karena semuanya yang pasti akan diumumkan Ditunggu aja, sabar Perkenalkan, saya Adi Basuki Hehehe, eh, tak kenal ya Jadi langsung ke materi aja Dalam suatu pendaftaran Pasti selalu ada yang namanya kriteria yang dibutuhkan Entah itu XLTA, entah itu sarjana, entah itu diploma, entah itu nilainya A Entah itu harus nilai di atas rata-rata 7,5 atau 6 atau 7 Atau jurusan apa, itu hal-hal yang Notabene memang dibutuhkan Jadi jangan sampai menjadi perdebatan dari kalangan teman-teman Kalau emang teman-teman tidak bisa memenuhi kriteria itu Berarti teman-teman bukan orang yang dicari oleh perusahaan KHI Untuk menepati formasi itu Jadi tenang aja, rejeki masih ada di tempat lain atau mungkin di formasi lain Tetap semangat dan jangan berputus asa Misal ya, kriteria-kriteria itu kayak semacam usia Ya, demikian usianya antara 18 sampai 25 Kalau sarjana bisa sampai 30, akhirnya Biasanya juga per tanggal daftar itu minimal 18 Pertanggal daftar ya Contoh pendaftaran itu mulai 18 Januari Berarti per tanggal 18 itu minimal kamu harus 18 Kalau pas 18 banget ya mungkin masih bisa ada 17 Sini udah pas ya Maksimal 25 di tanggal itu juga Di tanggal yang ditentukan Nggak bisa ditawar, nggak bisa di Apa ya, nggak bisa di apa-apain Emang itu udah syaratnya Terus soal pendidikan juga Ya, semacam ibaratnya yang dibutuhkan SLTA Kalau yang sarjana main di daftar di formasi LTA Bisa nggak bisa Selama kamu bisa memenuhi Kriteria dari usianya Dari mungkin nilai SMA-nya yang dulu Karena kan yang dipakai nilai SMA-nya ya Jadi otomatis harus menyesuaikan Biasanya per tanggal daftar Bahas soal hak Aliasat ini setiap formasi Selalu memiliki minima kegiatannya Benar Jadi setiap formasi itu Selalu ada minimal pendidikannya ya Entah itu SMA Atau SLTA Entah itu sarjana atau diploma ya Selama ini sih untuk formasi masinis yang saya tahu ya Kalau misalnya yang dibutuhkan itu SLTA Lulusan SMA itu IPA Lulusan SMK itu mesin listrik otomotif Dengan salah ketentuan yang lain misal Kayak nilai rata-rata ujian itu di atas 6,5 atau 7 Dan itu udah gak bisa ditawar-tawar Kalaupun teman-teman berarti penasaran Anyoba daftar dengan nilai yang segini Dicoba aja Kan gratis Dan untuk sarjana atau diploma Biasanya yang berbawa-bawa mesin kayak gitu Ya Formasi lainnya juga menyesuaikan Kayak gitu Terus warga negara Indonesia Kayak gitu Terus tidak bertindik dan tidak bertato Kak kalau tanda lahir gimana gak apa-apa Ini bukan tanda lahir Jadi It's not a problem Orang masalah Dengan naon Saya ajah semangat rohani tentunya Misal ada pertanyaan nih Boleh gak sih formasi tertentu Berkacamata Selama ini Untuk selama ini ya Selama ini untuk masinis dan polsus itu wajib normal Untuk formasi yang lain bisa dicoba aja Kalau emang disitu tidak ada keterangan Kodisi mata wajib normal ya Dicoba aja lah Admin atau kantor Mungkin masih bisa ya Kalau minimal Atau maksimal Berisi berapa Eh stabil kurang paham Nanti juga di list pendaftaran bisa ada Jadi dapat saya katakan Misal kalian Saat mendaftar Telah menikah Bahkan telah memiliki anak Tidak akan jadi masalah Asalkan kamu dapat menurut kriteria yang ada Dan tertulis di atas itu tadi Di tahap-tahap Dan Kamu itu bisa Dan tentunya paling penting itu Kamu harus mampu bertahan Mampu bersaing Di setiap seleksinya ya Karena notabene itu seleksinya Jangan itu bisa berbulan-bulan Contoh yang sekarang aja Hasil pengumuman kesehatan akhir Belum nampak Mulai dari yang 2021 Sama yang 2020 Karena mungkin Terkendala pandemi Atau mungkin programnya belum masuk lagi Tenang semuanya itu udah diprogram secara Sekarang semuanya udah terprogram Jadi jangan takut Jangan sampai anak takut Semuanya aman Terkendali Oke Jadi demikianlah sedikit Cerita Atau sedikit menjawab pertanyaan tentang Boleh tidak Mendaftar masinis Atau pekawe kereta Bila sudah menikah Atau makan minyak Jawabannya boleh Selama Kamu Mampu memenuhi Kriteria yang diatas Dan siap untuk bersaing Secara sehat Selalu gue ingatkan berkali-kali Selalu gue ingatkan berkali-kali Buat teman-teman yang Berjumpa Atau dihubungi oleh pihak-pihak tertentu Yang mengatasnamakan kereta Dan mampu memberikan Hal-hal yang spesial Dan mampu Membuat kamu lebih mudah Melewati semua tahapan seleksi This is a Bullshit Jangan percaya ya Apalagi kalau kamu harus Soal juga Apalagi kalau kamu harus Membayar sejumlah uang Sejumlah uang yang Netabenya Biasanya lebih dari Sejuta-dua juta Juta-dua juta Jadi Hati-hati aja Buat teman-teman ya Jangan sampai terpikat Terbujuk oleh Rayuan mautnya Tetap semangat Buat teman-teman yang Netabenya Sedang mendaftar Sedang mencari kerja Atau Bahkan yang masih sekolah Buat adik-adik Jangan sampai Mimpimu terpatahkan Dengan alasan nanti Kakak saya salah jurusan Ya Jadi pahami dulu Alunnya Pahami dulu Apa cerita yang dibutuhkan Untuk menjadi Menjadi Sosok itu Berarti kamu mimpi Pengen jadi polisi Kamu pengen jadi Pedertara Kamu pengen jadi Masinis Kamu pengen jadi Pegawai PLN Kamu jadi PNS apa Kan ada syarat Giteria yang dipenuhi Jadi semuanya Sudah 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 kamu persiapkan Mantap Kalau memang teman-teman yang masih sekolah Tentunya Kalau yang teman-teman yang sudah lulus Tetap semangat Hidup memang berat Hidup Ya Seperti inilah hidup Ya Kok gak berani memberikan Kuat-kuat Karena Takutnya jadi PHP Tetap semangat Hanya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh